Jadi kondisinya ini seperti ini Ini tanahnya itu Banyak cadas Sampir merata disana itu cadas Ini hampir gak bisa di Batu semua ini Susah Jadi ini saya Siasati Sebisa mungkin saya buat Rata tapi yang gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan Membahas Bagaimana menanam Panili di Tanah yang berbatu Kemarin Saya sempat merasa Kesulitan bagaimana Menyias hatinya Untuk itu ikuti Terus videonya tapi sebelumnya Bagi kawan-kawan yang baru Mampir ke channel ini Silahkan Subscribe agar tidak ketinggalan Video bermanfaat lainnya Dan bila ada yang belum Jelas dari penjelasan saya Bisa tanyakan di kolom komentar Oke kita lanjutkan saja Ya Inilah yang saya maksud Sementara kita lihat Sementara nampak Baik-baik saja ya Untuk di baris yang ini Tapi untuk di baris yang Sebelah sana Untuk yang sebelah sana itu Hampir semuanya itu Tanahnya berbatu Batunya jadi batu Seperti cadas itu ya Jadi itu tidak bisa Dicangkuli sama sekali Untuk yang sebelah kanan Sebetulnya masih adalah Tanahnya Dikit-dikit Tapi kalau Yang sebelah kanannya Awalnya sebetulnya Tadinya mau Saya buat Metode parit Karena ini sebetulnya Ada Tanah yang lebih Rendah di sana Jadi nanti bisa Dipikin parit Tetapi ternyata ini Tanahnya berbatu Kalian-kalian semua Jadi ini Tidak bisa dibuat parit Dan ini menggunakan Media tanah Yang sangat Minim sekali ini Penggunaan Tanahnya Sebetulnya Jadi seperti Kita lihat Awalnya Itu banyak Batu-batu Seperti ini Yang kecil-kecil Cuman yang kecil-kecil Kita coba Untuk kita Pinggirkan Namun ada Beberapa Yang Tidak bisa Diambil Jadi Kondisinya Seperti ini Ini tanahnya Itu Banyak Tadah Sampir merata Di sana Itu Tadah Ini Hampir Gak bisa Dibatuh Semua Ini Susah Jadi Ini Saya Siasati Sebisa Mungkin Saya Buat Rata Tapi Yang Gak Sempurna Karena Begini Saya Kalau Suruh Menanam Di Suatu Tempat Saya Itu Mikirnya Selain Fungsional Atau Sesuai Kebutuhan Dari Vanili Itu Terpenuhi Tapi Juga Maunya Dilihat Itu Rapi Biar Semakin Semangat Lagi Untuk Rawatnya Kalau Jalan 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 Juga Enak Hampir Semua Tadinya Tanah Berbatu Seperti Itu Yang Diluar Itu Diluar Pagar Itu Batu Semua Itu Disit Jadi Bagaimana Saya Meniasatinya Jadi Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Saya Meniasati Untuk Mungkin Ada Beberapa Punya Kawan Kawan Semua Punya Lokasi Yang Sama Bisa Diterapkan Jadi Walaupun Lokasinya Itu Susah Atau Gimana Yang Paling Utama Harus Dipikirkan Itu Adalah Nah Ini Untuk Pare Pembuangannya Pembuangan Air Itu Harus Walaupun Keras Ini Walaupun Tidak Dalam Ini Saya Usahakan Ada Harusnya Ini Kurang Dalam Tapi Yang Sudah Yang Sebelah Sini Sudah Tidak Bisa Lagi Ini Dicangkul Jadi Alakadarnya Saja Harusnya Kurang Dalam Dan Terus Untuk Tanem Ini Saya Akan Perlihatkan Penggunaan Tanahnya Itu Penggunaan Tanahnya Itu Sangat Minim Sekali Ya Disini Saya Bukan Mau Menggurui Atau Apa Saya Hanya Sharing Saja Untuk Kawan-kawan Karena Saya Bukan Ahli Semoga Bermanfaat Jadi Disini Kita Menggunakan Tanahnya Sangat Sedikit Seperti Ini Nah Seperti Ini Tanahnya Hanya Saya Buat Untuk Untuk Yang Tepat Pada Pada Pangkal Sulurnya Sendiri Itu Ya Ini Hanya Untuk Cari Aman Agar Tidak Rusuk Ini Tidak Sulurnya Ini Tidak Tersentuh Oleh Pupuk Jadi Ini Dasarnya Awalnya Panahnya Dibuat Walaupun Ini Tidak Bisa Rata Sekali Tapi Dibuat Serata Mungkin Lalu Di Kita Kasih Pupuk Menurni Pupuk Hanya Sata Saya Tadinya Yang Saya Kecewakan Pupuknya Tidak Sesuai Ini Dicampur Dengan Sekam Harusnya Sekamnya Dibakar Dulu Tapi Ini Langsung Dicampurkan Jadi Saya Sedikit Kurang Setuju Karena Ini Biasanya Menimbulkan Jamur Untuk Batangnya Maka Itu Saya Akali Ini Sulurnya Itu Jangan Sampai Jangan Sampai Bersentuhan Langsung Untuk Akarnya Tidak Masalah Tapi Untuk Sulurnya Diusahakan Tidak Bersentuhan Langsung Dengan Pupuk Seperti Ini Ditamanya Sedikit Sekali Awalnya Awalnya Pada Dasar Ini Saya Kasih Ini Di Atas Pupuk Saya Kasih Tanah Agar Ini Bisa Di Begini Ini Otomatis Ini Tidak Bersentuhan Dengan Pupuk Langsung Jadi Setidaknya Menghindari Busuk Lalu 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 Kita Tutup Sangat Minum Sekali Ini Seperti Ini Tanam Belum Ada Satu Minggu Kalian Baru Tiga Hari Jadi Belum Ada Akarnya Untuk Tanda Tanda Mungkin Sedikit Tapi Memang Normal Masih Tergolong Normal Kita Tutup Ini Agar Apa Selain Untuk Menghindari Pengwapan Ini Ini Juga Membantu Kalau Pas Dilakukan Penyiraman Ini Tidak Pergi Tanahnya Jadi Awalnya Bawahnya Bupuk Terus Ini Dikasih Yang Seperti Ini Untuk Ini Harusnya Tadinya Sabut Kelapa Yang Disamping Tujuannya Menutupi Atasnya Semua Tapi Karena Keadaan Membuat Di Bedangan Juga Enggak Bisa Apalagi Diparit Maka Ini Saya Siasati Sabut Kelapanya Sementara Untuk Membatas Membatas Jarak Antara Nantinya Rumput Yang Harusnya Dicabut Atau Yang Tidak Itu Membatas Disini Jadi Kalau Ada Akar Vanil Yang Keluar Jalur Ke Jalan Cini Sebisa Mungkin Kita Masukkan Kedalam Agar Tidak Terincak Inca Untuk Ini Untuk Tajarnya Saya Juga Kurang Merekomendasikan Tapi Kenapa Ini Saya Paksakan Begitu Karena Disini Sudah Terbantu Dengan Bajaringan Ini Bajaringan Dibungkus Dengan Nampak Seperti Ini Kain Bekas Nanti Tujuannya Itu Nanti Kalau Ini Sudah Ini Naik Merombas Sampai Ke Atas Kalau Sudah Menggantung Disini Sudah Ini Nanti Bambunya Mau Tidak Mau Ini Dibuang Jadi Saya Kurang Merekomendasikan Tapi Kalau Memang Tujuannya Gini Jadi Kalau Ini Sudah Gantung Sudah Naik Itu Sebenarnya Ya Gak Apa Apa Juga Tapi Cuma Kurang Gimana Untuk Namangan Atas Ini Sama Seperti Sebelumnya Menggunakan Plastik UV Dan Paranet Untuk Penggunaan Plastik UV Sebetulnya Untuk Atasannya Tergolong Mewah Seperti Konstruksi Untuk Rumah Memang Sebetulnya Harusnya Begini Tapi Untuk Kawan Kawan Bisa Disiasat Soalnya Ini Terlalu Mahal Ini Buat Beli Atap Untuk Nanam Sudah Cukup Untuk Penggunaan Plastik UV Sebetulnya Saya Juga Menyarankan Namun Ada Beberapa Kelebihan Dan Kekurangannya Untuk Plastik UV Sendiri Untuk Plastik UV Bisa Membantu Menjaga Kelembapan Jat Jatuh Bisa Juga Jadi Lebih Gampangnya Gini Cepat Merangsang Pertumbuhan Dari Tunasnya Itu Sendiri Dan Supra Ini Tidak Mudah Terserang Ternyatip Dari Luar Seperti Ini Kalau Mungkin Biasanya Kalau Paranget Samping Ada Yang Dikasih Ada Yang Tidak Kalau Punya Biaya Lebih Alangkah Baiknya Paranget Samping Ini Dikasih Soalnya Itu Juga Bisa Menjaga Hewan Dari Luar Seperti Kupu Kupu Atau Apa Berpelur Bisa Jadi Ulat Itu Bisa Sangat Membantu Mengurangi Hama Itu Sendiri Jadi Seperti Itu Ya Tapi Itu Saya Mewajibkan Tapi Kalau Untuk Yang Atas Dari Pakar Samping Sampai Atas Itu Saya Cukup Ini Tergolong Mewah Dan Sangat Sangat Bergumah Tapi Sayangnya Hanya Untuk Di Posisi Tanah Atau Bawahnya Jadi Untuk Saat Ini Sepertinya Hanya Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Tapi Sebelum Saya Closing Saya Akan Ajak Sebentar Untuk Kita Jalan Jalan Sebentar Lihat Tanaman Ini Kurang Lebih Yang Sebelah Sana Itu Umur Satu Mingguan Satu Satu Minggu Lebih Yang Ini Paling Baru Dua Hari Tiga Hari Karena Di Sana Ada Belum Yang Belum Ditanam Karena Bibit Masih Kurang Itu Kita Lihat Lihat Dulu Sebelum Kita Closing Lihat Lihat selamat menikmati oh ya ini berapa ada yang kuning ini sebenarnya biasa untuk tanam seluruh panjang memang beberapa seperti itu kalau akar bawah belum menyebar ini belum bisa pulih sepenuhnya jadi tantangannya disitu sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini semoga videonya bermanfaat nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh